Hai semua aku Taza, di video kali ini aku mau nge-review lip care dari Noera Aku yakin kalian pasti udah tau sama brand satu ini, jadi Noera adalah salah satu brand lokal yang sudah berbepom dan sebelumnya aku juga udah pernah review untuk Agni Fat Serum dari mereka Nah jadi buat kalian yang belum nonton, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di description box aku Nah jadi di video kali ini yang mau aku review adalah lip care dari Noera, nah apa aja sih? Jadi yang mau aku review adalah dua produknya, jadi yang pertama ada Watermelon Lip Scrub dan yang kedua ada Watermelon Mouse Raising Lip Balm yang udah aku pake 2 minggu dan nanti aku mau kasih tau ke kalian dari review dari packaging, tekstur, aroma dan juga nanti aku bakalan kasih tau ke kalian foto before dan after setelah pake si produknya Nah jadi yang pertama yang mau aku bahas adalah Watermelon Lip Scrub dari Noera Jadi untuk manfaatnya aku bakalan bacain aja Jadi ini adalah lip scrub yang mengandung coconut oil dan juga ada madu dan dia itu juga mengandung kayak scrub dari gula yang bener-bener halus banget yang bisa mengangkat sel-sel kulit mati di bibir kita Selain itu dia juga bisa membantu untuk melembabkan dan juga mengobati bibir pecah-pecah Nah karena dia itu bisa mengangkat sel-sel kulit mati kita jadi dia bisa bikin bibir kita itu lebih cerah dan bisa ngembalikin warna bibir alami kita Nah jadi disini mereka itu pake box yang kayak gini Nah jadi boxnya itu kayak gini kalian bisa lihat jadi mereka juga ada quotes-nya gitu dan disini mereka juga udah cantumin ada manfaatnya ada ingredient list lengkapnya terus mereka juga udah cantumin nomor Bepom dan barcode Bepomnya dan mereka ini no animal testing Nah untuk barcode, sorry maksud aku untuk tanggal pembuatannya dan juga expiry date-nya mereka cantumin di bagian bawah kemasannya Nah selanjutnya aku bawa langsung aja kasih tau ke kalian gimana sih packaging dalam dari mereka Nah jadi untuk packaging dalamnya dia itu kayak gini jadi dia pake jar kaca yang menurut aku dia cantik dan traveling friendly kalian bisa lihat dia itu kayak gini dan di bagian belakangnya juga udah ada expiry date-nya jadi kalau kalian lupa kalian bisa langsung aja liat di bagian bawah kemasannya Nah disini mereka juga pake kayak penutup gitu jadi dia nggak langsung kalau misalkan kita buka nggak langsung kena si produknya gitu dan untuk teksturnya aku bakal kasih liat ke kalian dia ini bener-bener yang kayak scrubnya itu bener-bener kecil-kecil banget tuh karena ada beberapa kayak lip scrub yang bener-bener gulanya itu besar-besar kayak gula yang biasa kita pake untuk minuman dan menurut aku yang kayak gitu tuh bikin bibir kita jadi luka tapi dia ini enggak dan menurut aku dia scrubnya bener-bener lembut banget dan masih gentle banget di bibir kita nah aku bakalan langsung aja kasih liat ke kalian gimana sih cara pake si produknya nah jadi untuk cara pakenya pertama-tama disini karena bibir aku cukup kering aku bakalan pake lip balm-nya dulu nah lip balm-nya aku pake dari Noira juga nah kalau kalian udah pake lip balm kalian bisa lanjutin langsung pake si lip scrub-nya nah kalian bisa ambil secukupnya aja nggak usah terlalu banyak biasanya aku pake ujung kuku kayak gini tuh aku bakalan ambil dulu segini kira-kira segini dan aku bakalan langsung aja apply ke bibir aku pelan-pelan aja nggak perlu terlalu ditekan supaya bibir kita juga nggak terlalu kayak over exfoliasi gitu nah kalau kayak gitu tinggal kalian apply-nya pelan-pelan aja di blend-nya nah kayak gitu kalian bisa kalau nggak salah sekitar 1 menitan gitu kalian bisa gosok pelan-pelan dan kalau udah tinggal kalian bersihin aja pake air hangat atau kalian bisa juga pake kapas yang dibasahin nah aku bakalan bersihin dulu baru kita lanjut untuk si lip balm dari mereka nah tadi kita udah bahas untuk lip scrub dari mereka dan aku juga udah kasih liat ke kalian gimana secara pakainya dan selanjutnya aku bakalan langsung aja bahas untuk watermelon moisturizing lip balm dari Noera jadi untuk packagingnya dia masih sama kayak tadi jadi dia pake box kayak gini dan disini juga mereka udah lengkap banget udah cantumin manfaat ada ingredient listnya terus mereka juga udah cantumin nomor Bepom terus mereka juga sama-sama nggak melakukan animal testing dan untuk expiry date-nya dia ada di bagian bawah kemasannya nah untuk packaging dalamnya kayak gimana sih jadi dia masih sama kayak tadi dia pake jar kaca kayak gini yang menurut aku dia sama-sama traveling friendly dan cantik banget dan dia juga sama-sama masih ada pelindungnya lagi gitu kalau kita buka si tutupnya dan menurut aku untuk teksturnya dia itu lebih ke battery gitu dan aku bakalan kasih liat ke kalian awalnya aku pikir ini warnanya kayak merah gitu kan tapi ternyata waktu aku apply tuh dia warnanya itu kayak bener-bener sheer banget dan dia warnanya lebih ke pink alami gitu loh nah kayak gini dan menurut aku dia teksturnya nggak lengket sama sekali dan selanjutnya aku bakalan langsung aja kasih tau ke kalian gimana sih cara pakainya nah jadi untuk cara pakainya itu gampang banget jadi yang pertama kita bisa pake sebelum dan sesudah kita pake lip scrub atau kalian juga bisa pake di pagi dan malam hari jadi tinggal kita ambil aja pake ujung jari kayak gini tuh sedikit aja terus kita apply ke bibir tuh kayak gini kalian bisa liat dia itu warnanya bener-bener cantik banget jadi bukan yang warnanya pink aneh gitu tapi dia lebih menurut aku lebih ke pink alami dan dia bener-bener lembut banget di bibir kayak pake butter tuh kalian bisa liat ya dia itu sama sekali nggak yang lengket gitu karena ada beberapa lip balm yang kalau misalkan dipake dia itu bener-bener kayak kayak berminyak gitu loh tapi ini menurut aku enggak dan menurut aku dia nggak ganggu sama sekali dan menurut aku juga warnanya bener-bener cantik dan dia itu kalau apa ya kalau misalkan kita pake lama dia itu malah bikin bibir kita jadi plumpy dan nggak pecah-pecah karena ada lip balm yang kayak tin lip balm gitu yang kalau kita pake terlalu lama dia itu warna memang dia ada warnanya ya tapi kayak waktu di bagian tengah itu dia bakalan kayak misah gitu tapi ini nggak sama sekali jadi menurut aku dia bikin bibir kita kerasa lebih sehat gitu nah selanjutnya aku mau langsung aja kasih tau ke kalian gimana sih kesimpulan si produk ini setelah aku pake 2 minggu nah jadi untuk kesimpulannya kalian bisa lihat di foto hari pertama aku pake si produknya bibir aku di bagian atas itu masih gelap banget karena aku sering banget pake lip produk yang terlalu long lasting jadi bikin bibir aku jadi lebih gelap dan kalian bisa lihat di foto kedua satu minggu setelah aku pake produknya untuk si lip balmnya aku pake tiap hari tapi untuk lip scrubnya cukup 2-3 kali seminggu aja dan kalian bisa lihat bibir aku jadi lebih cerah dan kayak sel-sel kulit matinya tuh udah keangkat semua dan jadi bikin bibir kita tuh jadi kerasa lebih lembut dan jadi lebih cerah nah jadi untuk kedua produk ini menurut aku worth it banget buat kalian yang pengen mencerahkan bibir dan juga bikin bibir kerasa lebih pink alami gitu kalian bisa cobain kedua produk ini dan kalian bisa langsung aja kepoin produk-produk mereka di instagramnya disini atau kalau kalian mau langsung aja check out nanti aku bakalan cantumin link pemberiannya di description box nah jadi kalau kalian punya komentar atau rekomendasi aku review apalagi setelah ini kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar dan jangan lupa buat subscribe channel ini dan like video ini dan segitu aja video dari aku terima kasih udah menonton bye bye